Ini dia bedanya jalan tol milik pemerintah dan tol swasta di Indonesia. Jalan tol dikenal sebagai jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 untuk menghubungkan antar kota serta provinsi agar berkendara menjadi lebih cepat dan nyaman. Tol merupakan singkatan dari Tax on Location yang berarti jalanan yang dikenakan pajak atau biaya di tempat. Ada dua macam tol di Indonesia, yaitu tol yang dikelola oleh pemerintah dan tol yang dikelola oleh swasta. Ini dia bedanya. Tol pertama yang dikelola oleh pemerintah dioperasikan di Jagorawi yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Pembangunannya dibuat dengan dana dari anggaran pemerintah dan pinjaman luar negeri yang diserahkan kepada PT. Jasa Marga Persero TBK sebagai pengertaan modal. Jadi, PT. Jasa Marga dipercaya oleh pemerintah untuk membangun jalan tol dengan tanah yang dibiayai oleh pemerintah. Sehingga harga tol milik pemerintah lebih terjangkau karena mendapatkan subsidi. Sedangkan tol yang dikelola oleh swasta merupakan tol yang dibangun dengan dana milik swasta itu sendiri dan tidak bekerja sama dengan pemerintah. Biasanya, di gerbang tol milik swasta terdapat papan lambang perusahaan yang mengelola tol tersebut. Sedangkan, tarif harga yang dikenakan oleh tol milik swasta tentunya lebih mahal daripada tol yang dikelola oleh pemerintah karena tidak mendapatkan subsidi. Namun, jalanan yang dilewati tentunya lebih bagus.